Pemirsa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 besar 5,4% dan pertumbuhan akan difokuskan di luar Jawa. Faktor apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengimplementasikan RAPBN 2018 kami akan mengupasnya bersama pengamat ekonomi Destri Damayanti yang telah terhubung bersama kami dari Tugu Proklamasi Jakarta. Selamat malam Bu Destri. Selamat malam Anissa. Iya Bu Destri ada target pertumbuhan ekonomi dan target peningkatan pendapatan negara hingga Rp1.800 triliun. Apakah ini masih realistis? Iya. Kalau saya lihat dengan target pertumbuhan ekonomi yang 5,4% itu masih cukup realistis ya. Karena Indonesia kalau kita juga lihat perkiraan dari pertumbuhan ekonomi global, kita masih lihat bahwa driver ataupun engine of growth untuk pertumbuhan ekonomi global itu masih negara berkembang. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terbesar ketiga di negara berkembang ya setelah kita tahu China dan India. Jadi saya rasa di negara berkembang juga diperkirakan ada kenaikan 20 basis point di tahun 2018. Jadi untuk Indonesia 5,4% itu nampaknya doable tapi memang pemerintah harus bekerja keras. Harus bisa melihat dari sumber pertumbuhannya itu mana. Karena kita nggak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan yang seperti pada masa-masa lalu di mana lebih didrive oleh konsumsi masyarakat. Dan sekarang kita lihat konsumsi masyarakat itu lagi sulit bergerak. Oke kalau untuk saat ini sumber paling besar kira-kira di mana Bu? Untuk mencapai target 5,4% di tahun 2018? Tetap kalau kita lihat secara proporsi pasti memang konsumsi masyarakat masih dominan ya. Masih di atas 50% dari PDB. Tapi kalau kita lihat growthnya, saya melihat investasi itu menjadi salah satu sumber yang sangat potensial untuk bisa didorong di tahun 2018. Investasi di bidang apa Bu? Dari pengeluaran pemerintah itu sendiri. Investasi banyak. Kita bisa lihat kayak sekarang ini pemerintah sudah banyak melakukan misalnya di infrastruktur. Nah itu tentunya harus didorong oleh investasi di sektor swasta. Apakah itu dalam pengembangan sektor industri ataupun investasi di sektor energi sebenarnya yang kita saat ini sebenarnya sangat butuh itu. Oke. Industri dan energi ya Bu ya. Jika kita lihat dengan harga minyak dunia atau perkiraan harga minyak dunia di tahun depan. Bagaimana? Apakah doable? Saya rasa gini, investasi itu hanya salah satu contoh ya, industri dan sektor energi. Tapi kita juga melihat di sektor manufaktur ada beberapa industri yang masih cukup potensi untuk dikembangkan seperti contohnya industri food and beverage. Nah kita tahu bahwa kalau kita mendengarkan pidato tadi dari Pak Presiden, itu jelas bahwa Pak Presiden ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Nah oleh karena itu kita lihat memang kenapa infrastruktur sebelumnya itu kan banyak dibangun di luar Jawa. Dan kita tahu bahwa di luar Jawa itu banyak sekali peluang-peluang industri yang bisa ditingkatkan. Khususnya misalnya terkait dengan industri makanan ya, food and beverage. Karena di situ adalah kita masih lihat masih banyak menjadi daerah-daerah sumber-sumber untuk bahan baku pangan gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian kita juga bisa lihat di industri properti misalnya, di perumahan. Karena kita tahu juga pemerintah punya target yang cukup ambisius dalam rangka untuk menyediakan perumahan rakyat gitu. Oke, Bu jika kita lihat di tahun 2017 ini cukup ada aksi untuk menahan konsumsi atau menahan pembelian dari kelas menengah ke atas. Bagaimana ini bisa mencapai 5,4 persen di tahun 2018? Sementara apakah di tahun 2018 masih ada aksi ini, Bu? Saya rasa gini, di tahun 2018 ya maksudnya ya. Jadi kalau kita lihat juga dari programnya pemerintah, sekarang ini kan APBN itu harus difokuskan kepada kualitas dari pengeluaran. Yaitu sasarannya harus jelas, yaitu kita tahu bahwa sekarang yang paling terkena dampaknya dari pelambatan ekonomi itu adalah kelompok masyarakat bawah. Nah oleh karena itu pemerintah harus lebih banyak membuat program-program yang sasarannya adalah kelompok masyarakat bawah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat program pemerintah yang lalu itu banyak sekali fokus di infrastruktur. Dan kita lihat bahwa infrastruktur itu banyak sekali dibangun dalam 3 tahun terakhir ini. Nah hanya masalahnya, kalau kita bicara infrastruktur itu kan jangka panjang. Pemerintah harus bisa mengkompensasikan dengan program-program jangka pendek yang dia bisa langsung meningkatkan debili masyarakat. Apa contohnya, Bu? Khususnya adalah kelompok masyarakat yang 40 persen di bawah. Ya mungkin kalau kita lihat saat ini, kita bisa lihat quick win-nya adalah misalnya dengan adanya peningkatan program keluarga harapan. Ya kalau kita lihat itu peningkatannya luar biasa. Jadi benar-benar mereka masyarakat di bawah yang difokuskan oleh pemerintah. Kemudian juga program untuk tadi keluarga harapan, kemudian keluarga sejahtera. Jadi memang mau nggak mau ada satu program yang sifatnya lebih quick win dan lamsam. Untuk mengimbangi program infrastruktur pemerintah yang memang itu akan memberikan dampak lebih signifikan di jangka menengah dan jangka panjang. Oke bagaimana untuk pengalokasian dana desa? Apakah sejauh ini sudah cukup efektif, Bu? Kalau dana desa tentunya kan kita juga tahu selama ini semua sudah tahu bahwa tantangannya itu banyak. Tantangannya kita bukan hanya kalau saiznya mungkin dengan 700 juta sampai 1 bilan itu cukup besar. Tapi tantangannya itu adalah bagaimana membuat dana itu bisa menjadi efektif disalurkan di desa. Karena itu dibutuhkan perencanaan yang tentunya tidak sederhana. Nah oleh karena itu kalau untuk dana desa, kalau saya sih berharapnya pemerintah itu harus bisa mengawal dari awal hingga akhir gitu. Jadi bagaimana membuat perencanaan, bagaimana mengalokasikan sehingga dampaknya bisa lebih optimal kepada masyarakat pedesaan. Itu yang diutamakan, yang harus diutamakan gitu. Oke baik terima kasih Ibu Destri Damayanti, pengamat ekonomi telah bergabung bersama kami di I News Prime.